Kehidupan ikan salmon memang ajaib. Selama berkembang biak, salmon berpindah tempat antara sungai dan laut. Mereka hidup berkoloni, berenang jauh melawan arus mencari jalan pulang ke tempat lahirnya bersama-sama. Salmon betina akan menetaskan telurnya di sungai dataran tinggi. Setelah menetas, anak ikan salmon akan hidup di sungai selama beberapa minggu hingga dewasa. Kemudian mereka akan berenang ke lautan selama 1 hingga 5 tahun. Lalu kembali lagi ke air tawar ketika mencapai usia matang untuk berkembang biak. Warna telur salmon seperti gradasi dari orange hingga kemerahan. Ikan ini berwarna keperakan sampai berusia 3 tahun. Ada pun warna merah pada salmon dewasa disebabkan oleh faktor makanan seperti udang-udangan dan zooplankton. Beberapa jenis salmon memiliki taring dan kulitnya berwarna gelap. Konon, salmon akan selalu kembali ke tempat yang sama, ke sungai di mana dia dilahirkan. Belum ada penelitian yang mampu memastikan kebenaran dan caranya. Namun kemampuan salmon menyimpan memori, insting, dan indera penciumannya yang tajam dianggap sebagai penyebab. Hanya 10% salmon yang mampu bertahan hidup ketika bermigrasi ke lautan. Salmon bisa menjelajah sungai sejauh 1.400 km dan memanjat arus setinggi 2.100 m. Belum termasuk rintangan dan resiko yang harus mereka hadapi, seperti bendungan air kotor hingga resiko predator. Selama melakukan perjalanan pulang ke perairan tawar, salmon berpuasa. Ikan ini memakai cadangan lemak dalam tubuh sebagai makanannya. Saat sudah menemukan tempat ideal untuk bertelur, salmon betina akan menggali pasir sungai. Mereka mengibaskan ekor untuk membuat ruang bertekanan rendah, sekaligus mengangkat kerikil dan bebatuan kecil agar tersapu arus. Adapun untuk mencegah telur terbawah arus, salmon betina akan meletakkan telurnya di bebatuan dan menunggu si jantan membuahi telur-telur tersebut. Dalam satu celah, salmon betina bisa menyimpan sekitar 5.000 telur. Salmon betina bahkan dapat mengeluarkan telurnya hingga 7 kali di tempat berbeda. Sayangnya, hal ini diikuti oleh resiko kantong telur yang habis, hingga kematian akibat kelelahan. Setiap salmon yang beredar di pasaran dinamai dengan label sesuai tempat ditangkapnya. Misalnya untuk jenis salmon pasifik, berarti ikan ini ditangkap di lautan pasifik. Kandungan omega-3 dalam mendaging ikan salmon dapat mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi depresi, asma, serta membantu mengobati nyeri sendi. Bukan hanya manusia saja yang memburu salmon untuk dikonsumsi, ikan ini juga jadi buruan beruang grizzly. Musim kawin salmon adalah saatnya pesta bagi beruang grizzly. Sekian tentang kehidupan ikan salmon. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!